Harga cabai hijau dan cabai rawit yang sebelumnya sempat naik, seperti harga cabai merah dalam beberapa pekan sebelumnya, kini juga turun. Harga cabai hijau dan cabai rawit di pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, pada minggu, 21 Agustus 2022, Rp30.000 per kilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Sedangkan tomat harganya masih relatif stabil Rp10.000 per kilo. Komoditi hortikultura lainnya yang harganya masih stabil adalah kentang Rp10.000, Rp12.000 per kilo, kol, walter dan buncis sekitar Rp7.000, Rp9.000 per kilo. Demikian amatan Serambinius dan informasi dihimpun serambinius.com, minggu, 21 Agustus 2022. Harga cabai merah dan bawang merah juga turun. Seperti diberitakan sebelumnya, harga cabai merah dan bawang merah mulai turun karena pasokannya mulai banyak. Setidaknya hal ini disampaikan Amri, pedagang di pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, menjawab serambinius.com, minggu, 21 Agustus 2022. Amri mengatakan menurunnya harga cabai merah dan bawang merah ini karena produksi cabai merah lokal dari Aceh Besar, Pidi serta Gayo Luas mulai banyak masuk ke Lambaro. Pedagang eceran menjual saat ini Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, bahkan ada juga yang menjual lebih murah lagi, yaitu Rp70.000 per kilogram, kata Amri. Amri menyebutkan kebutuhan standar rata-rata cabai merah di pasar Induk Lambaro sekitar 2-3 ton per hari. Jika pasokan hariannya sudah mencapai sebanyak itu, harga jualnya langsung berada pada harga normalnya itu Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Adapun pasokan cabai merah ke pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, memasuki minggu ke-4 bulan Agustus ini baru mencapai 1,5 ton. Oleh karena itu, harganya mulai bergerak turun menjadi Rp80.000 hingga Rp70.000 per kilogram dan tak lama lagi, harganya diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp60.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 22 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.